Duh, hamis syong nih gue, dari pagi belum ada pelanggan, gak laku nih usah kredit hape yang murah gue. Mau makan apa nih anak bini gue, kalau gini caranya. Nah, ini ada customer nih. Bang, mau kredit hape bang? Boleh deh. Nah, adek maunya hape apa nih? Adeknya hape apa bang? Oh, kalau ada tempat abang mah. Lengkap deh, semua merek ada. Kalau merek Samsung ada gak bang? Kalau Samsung gak ada deh, lagi kosong. Hmm, kalau gitu merek Xiaomi ada gak bang? Nah, kalau Xiaomi kebetulan nih deh, bulan ini emang lagi kosong. Kosong mulu dari tadi. Ya, mau gimana deh, emang stopnya lagi gak ada. Yaudah, keluarin apa yang ada deh bang. Aduh, dari tadi nyari toko handphone. Gak ada bang-bang moh. Gue kan mau telponan sama bebek. Nah, itu kayaknya tempat kredit handphone dah. Gue samperin lah. Nah, kalau buat adek yang cocok nih yang ini nih. iPhone. Ini kalau bukanya harus pakai sensor bola mata deh. Sensor bola mata bang? Matanya dicopot dulu gitu? Bukan dong. Masa matanya dicopot. Dideketin aja ke matanya. Wih, dikeren nih bang. Harganya berapaan bang? Oh, murang yang ini. Cuma Rp2.000. Oh, boleh-boleh bang. Kredit bisa nih bang ya? Bisa dong. Sensorannya gue op aja. Terkali bayar tuh. Oke deh bang. Bang. Saya mau kredit HP bang. Seh, 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 seh. Setan. Loh. Gue malah kabur abangnya. Kebalah milah HP-nya. Hihihi. Buset tuh pocong. Nomol tiba-tiba. Kamu kenapa bro? Aku udah kejar setan bro. Lah, sama dong. Aku juga dikejar setan bro. Nah, kamu juga bro. Dikejar apaan bro? Jadi ceritanya gini bro. Tadi gue lagi nongkrong sendirian. Terus tiba-tiba... Malah minggu. Aku ada sopi nih. Anak-anak pada pengalaman. Wah, pocong. Lah, itu gak ada apa-apanya bro. Berbandingin aku bro. Emang kamu udah kejar apaan bro? Gak tau bro. Pokoknya serun. Jadi ceritanya gini bro. Tadi aku lagi nunggu angkut sendirian. Terus tiba-tiba... Lalu udah ditahirin. Lu udah ditahirin. Lu angkut. Gak tau mana-mana. Bisa-bisa lalu pulang. Kan mungkin jalan kaki doang. Wah, siap-siap. 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 Setan. Waduh, serang gila bro. Iya bro, jadi gitu ceritanya. Lah, itu di belakang kamu guys. Setan yang kamu ceritain bro. Lah, itu di belakang kamu ada pocong bro. Wah, kabur. Wah, kabur. Duh, telat bangun gue. Keburu di patok ayam nih rezeki gue. Eh, kalau malam gak ada ayam ya? Adanya kampret. Hehehe. Duh. Ini tempat serem amat. Ngajakin ketemuan kok di tempat kayak gini. Eh bro, nyampe duluan kamu. Aduh bro, kamu gimana sih? Ngajakin ketemuan di tempat kayak gini. Serem tau. Kan biar adil bro, ketemuan di tengah-tengah. Ya, tapi gak di tempat kayak gini juga bro. Yaudah, sorry-sori bro. Aduh, gak ada orang dagang nih. Mau sarapan gimana nih gue. Gimana bro? Kamu bawa barangnya kan? Ada-ada bro. Ah, bagus. Gitu dong. Barang bagus nih bro. Kamu gak bakal nyesel dah. Tapi kamu bawa uangnya kan bro? Bawa gue bro, aman. Sip. Ini bocah berdua ngapain ya? Kok kayak mencurigakan? Apa jangan-jangan lagi transaksi barang harem ya? Ah, gak bisa dibiarin nih. Awas aja loh berdua. Gue kerjain. Mana bro? Keluarin barangnya? Ah, ini bro. HP Xiaomi terbaru. Barang bagus. Masih segel. Ada garansi lagi. Widih, persis. Kayak di gambar yang kamu kirim nih bro. Oh iya dong. Barang bagus. Harga bagus. Hehehe. Woy, transaksi narkoba lu ya? Wah, pocong. Kabur. Mampus. Ketakutan kan lu? Makanya jangan transaksi narkoba di darah gue. Kok tiba-tiba ada pocong ya bro? Kamu sih. Udah aku bilang di tempat itu angker. Banyak hantunya. Kamu gak percaya? Iya, iya bro. Sorry, bro. Hehehe, asik malam minggu nih. Mau pacaran dulu. Beb sabar ya, aku datang. Loh, di depan apa tuh? Ada putih-putih. Duh, kurang hajar tuh orang. Bawa motor gak liat-liat. Awas aja ntar gue bakal selendam. Wah, pocong. Aduh. Hapes banget nih gue hari ini. Duh, kemana sih ngumpetnya pisau dapur gue? Pas lagi dibutuhin, malah hilang. Pinjem pisau dapurnya yoyo aja deh. Assalamualaikum. Yo, yoyo. Waalaikumsalam. Masuk aja. Wih, seru banget main gamenya nih. Eh, kamu mah. Ada apa nih malam-malam? Mau gabung main game gak? Enggak ah, yo. Aku mau masak makan malam dulu. Laper nih. Tapi, pisau dapur aku hilang. Aku pinjem pisau dapur kamu dulu. Boleh gak? Oh, yaudah. Ambil aja tuh di dapur. Pisau dapurnya yoyo. Kok bentuknya aneh gini ya? Serem gini. Kayak pisau buat bunuh orang di film-film horror. Yaudah ya, yo. Aku pinjem dulu pisau dapurnya. Oh, iya-iya, Mar. Lah. Tadi si Umar katanya mau pinjem pisau. Kok pisaunya masih ada ya? Yaudah deh. Nanti aku anterin aja pisaunya ke sana. Ah, selesai juga. Balikin dulu ah pisaunya yoyo. Ntar kalau dia mau masak malah ribet gak ada pisau. Eh, yoyo. Ini pisau dapurnya aku mau balikin. Makasih ya. Mar, itu pisau siapa? Aku malah baru mau ngantar pisau dapurku ke rumah kamu. Loh. Ini pisau yang aku ambil di dapur kamu tadi. Bukannya pisau kamu. Bukan. Aku malah baru lihat pisau kayak gitu. Jadi, ini pisau siapa dong? Itu pisau saya, Mas. Balikin. Aaaaaaah! An... 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 An tu! 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 Terima kasih.